Intro Bupati Sambas Haji Satonai Sosiumh hadir dalam kegiatan selat rahmi bersama penyuluh pertanian lapangan dan kabungan kelompok tani sekabupaten Sambas yang dilaksanakan di kediaman PLP Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas yaitu Dr. Andes Haji Zainal Abidin MSI, Senin 29 April 2024 Laksanaan selat rahmi masih dalam rangka halal-halal hidup fitri 1445 Hijriah Bupati Satono dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait makna selat rahmi serta kebaikan-kebaikan yang didapat dengan mempererat celinan selat rahmi Pada kesempatan yang sama, Bupati Satono juga memuji perjuangan PPL ke Bupaten Sambas dalam rangka turut memuatkan kondisi pangan di Kabupaten Sambas Dirinya menambahkan berkap perjuangan PPL beserta seluruh insen yang bergerak di dunia pertanian ini Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan pemasok 40% pangan di Kelimatan Barat Lebih jauh Bupati Satono mengingatkan bahwa asalnya profesi petani itu sangat mulia dan membanggakan Karena berkat adanya petani, Kabupaten Sambas memiliki beragam jenis komoditas di pasaran Yang tentunya hal ini mampu menguatkan status ekonomi Kabupaten Sambas khususnya para petani-petani tersebut Selain BPL dan Gapoktan turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OPD, Cemat, serta warga sekitar Bersahabatnya lebih tipis, jauh lebih tipis daripada kertas Ibar lading, luar biasa ilustrasi yang dipakai oleh orang-orang Arab pakar ke Dolo Sila terakhirnya, dirangkai dua kate sila dan rahim Maka diilustrasikan dengan abe, dengan sila, pisau, sidak, lading Tajam, salah kita gunakan lading, pisau silat bisa luka tangan juga ketika melangun nilis bawang di siup Pandai-pandai kita gunakan lading, pisau ataupun silat Demikian juga saat rahim Kita ingin cari musuh mudah Nak meretakkan hubungan mudah Tinggal kita merahik Kalau boleh mohon maaf kita ludahik Langsung bancik orang sama kita, betul? Tapi Islam itu indah Islam itu damai Islam itu rahmatan di alamin Islamnya bukan hanya diterintahkan cinta Sama kita yang seakidah Bukan hanya sama umat manusia Bahkan sama makhluk hidup pun Di seluruh kita menjoginya baik-baik Bapak yang saya banggaikan Terkhusus para pejuang, pangan Saya makasih banyak Dua tahun, sepuluh bulan mengembangkan amanah Bapak Ibu Banyak dinamik yang telah kita lalu bersama Banyak yang belum sempurni Banyak yang kurang sana-sini saya paham betul Karena memang tidak mampu bupati seorang menggerakkan roda kemudian tahan Saya makasih banyak kepada Bapak Ibu Menyuluh, indah, tenaga pertanian Yang telah ikut berbakti Mewakkan waktu, tenaga pikiran mendorong Percepatan pembangunan kursambas Terutama sektor pertanian Sehingga kondisi hari itu Kita itu sambas ada penyumbang Pangan lebih 40% Untuk Kalimantan Barang Saya nyampaikan kepada sembari Hampir 500 anak-anak yang berutama SMA Kita beri acara treon Untuk persiapan masuk UMPTN Dalam ternah malu Supan memandangkan umat ayah kita yang petani Betul? Kita harus bangga Padahkan ayah umatku seorang petani Betul? Bapak Ibu tidak boleh supan memandangkan anaknya Padahkan anak nom Muna ada orang tanya Siapa ayahmu, siapa emakmu Padahkan umatmu, ayahmu Pejuang petani di Kabupaten Sambas Tapi kado yang paling istimewa Bapak Ibu Saya sebagikan Di punjung tahun 2003 Kabupaten Sambas Meraih Indeks Pembangunan Manusia UPM Tertinggi di antara seluruh Kabupaten Yang ada di Kalimantan Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.